Mengembunikan kendaraan bermotor membutuhkan pengemudi atau sopir yang handal. Bukan hanya untuk perjalanan aman, tetapi juga soal kenyamanan. Makin tinggi jam terbang seorang sopir, maka ia akan mahir dalam mengayani penumpangnya. Nyaman di sini juga bukan hanya terkait pelayanan, tapi juga soal cara berkendara, perpindahan transmisi, dan cara injak gas rem sangat mempengaruhi kenyamanan. Sopir juga merupakan pekerjaan mulia loh kawan-kawan. Karena dengan adanya pak kusir, kita bisa berpergian jauh, baik untuk wisata, pulang kampung, atau bertemu sanak saudara. Terlebih lagi saat ini pemerintah Indonesia mendukung transportasi umum ketimbang pribadi. Dengan begitu, diharapkan penggunaan kendaraan pribadi akan berkurang bersamaan dengan macet di jalanan yang akan teratasi. Pekerjaan jadi sopir tak bisa dianggap sebelah mata loh. Gaji yang ditawarkan pun cukup besar. Bahkan, gaji sopir Transjakarta misalnya bisa mencapai 7 juta per bulan. Ini menandakan bahwa sopir merupakan pekerjaan profesional. Dari artinya sendiri, sopir adalah pengemudi profesional yang mendapat gaji dari profesinya itu. Entah itu dibayar oleh perusahaan atau penumpang. Jika teman-teman tertarik ingin menjadi sopir, berikut beberapa hal yang harus teman-teman ketahui. Syarat jadi sopir Mengendari kendaraan bermotor harus melengkapi beberapa persyaratan, jadi bukan asal-asalan ya guys. Aturan ini sudah diatur di Undang-Undang No. 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Setiap pengemudi atau sopir wajib memiliki surat izin mengemudi, dan cara mendapatkannya pun harus melalui ujian mengemudi. 2 jenis sopir Profesi sopir bisa dikutigarikan ke dalam 2 kelompok, yakni sopir pribadi dan sopir perusahaan. Kedua kelompok ini termasuk profesi yang profesional loh. Biasanya, sopir pribadi dikerjakan oleh bos-bos besar atau artis-artis dengan menggunakan mobil-mobil mewah. Hmm, sedangkan sopir perusahaan lebih banyak memakai kendaraan-kendaraan berat. Seperti, sopir truk, sopir bus, super taksi, dan sopir anggot. Dari persyaratannya sendiri, keduanya tidak jauh berbeda. Hanya saja, untuk sopir anggotan umum, paling tidak harus memiliki kondisi tubuh prima. Ini dikarenakan mengendarai kendaraan yang terbuka dan sering terpapar polusi. Sopir truk Biasanya, untuk mengirimkan logistik ke berbagai tempat, truk menjadi pilihan yang terbaik. Bagi sopir truk, paling tidak harus memiliki sim golongan B1 atau B2, tergantung jenis kendaraan yang dibawa. Pengemudi kendaraan ini harus memiliki kemampuan dan pengalaman pengemudi yang banyak, pasalnya bodi truk terbilang lebar dan panjang. Belum lagi kalau truk gandeng, yang tentu saja menantang sopir untuk lebih profesional. Truk saja punya gandengan, masa kamu berat? Sopir ambulan Sopir adalah pekerjaan yang menghasilkan uang juga, dan tak sedikit loh. Untuk itu, tak ada salahnya juga jika kalian berniat menekuni profesi ini, termasuk pekerjaan mulia juga, apalagi kalau sopir ambulan. Jadi sopir ambulan di Indonesia memang unik, karena selain dianggap pekerjaan mulia, sopir ambulan juga dikaitkan dengan cerita miskis. Hmm, serem juga ya. Namun sayangnya di Indonesia, meski ada ambulan, tetap saja pengendaraan lain membandel. Alhasil, sopir ambulan kerap dibantu oleh pemotor yang membuka jalan. Sopir bus pariwisata Saat ini yang sedang ramai menjadi profesi di tengah pergembangan pariwisata adalah sopir bus pariwisata. Indonesia memiliki beragam wisata yang memikat dan mempesona. Beriringan dengan itu, sopir bus pariwisata biasanya ditemani oleh seorang kernek, tugasnya untuk membatu operasional kendaraan itu, semisal seperti parkir dan lain sebagainya. Seperti sopir truk tadi, pengemudi bus pariwisata juga harus mengerti bus yang ditungganginya, apalagi untuk deteksi kerusakan pada mesin dan bagian lainnya, sehingga dapat mencegah kecelakaan yang bisa saja terjadi karena hal itu. Akan tetapi, banyak juga bus pariwisata yang ditunjang dengan seorang montir di dalamnya, jadi selama perjalanan tidak perlu khawatir dengan masalah mesin. Apalagi kamu yang suka jalan-jalan, cocok nih, jalan-jalan tapi dibayar. Sopir angkot Angkot menjadi pilihan armada transportasi murah yang masih ada dan diandalkan. Daitariknya adalah tarif angkot yang murah meriah. Namun demikian, penumpang harus sabar, karena biasanya sopir angkot sering manggal, meski sudah ada penumpang karena menunggu penumpangnya penuh dulu baru berangkat. Jadi sopir angkot berarti juga kamu harus memiliki iman dan amal soleh. Maksudnya, harus memiliki nyali dan kesabaran yang tinggi, karena sopir angkot akan menghadapi banyak karakter penumpang, mulai dari seperti berbi hingga seperti baru. Risiko Sopir Setiap hari menyusuri jalanan untuk menghadapi penumpang, sudah jelas banyak risiko yang dihadapi sopir. Risiko pertama adalah kecelakaan, yang bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Bahkan saking apisnya, seorang sopir sudah hati-hati dalam berkendara, tetap saja bisa jadi korban kecelakaan karena kelalaian pengendara lain. Tidak hanya itu, masih ada ancaman dan tindak kejahatan. Kerap terjadi seperti pemalakan terhadap sopir di beberapa daerah di Indonesia. Sampai jumpa di Indonesia. Biasanya sopir angkotan umum, serta sopir truk yang jadi sasarannya. Namun setiap pekerjaan tentu memiliki risiko, asal kita selalu berdoa setiap akan melakukan pekerjaan. Karena bagaimanapun juga, kita semua akan kembali kepada Tuhan. Terima kasih kawan-kawan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan kepada teman-teman kalian ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.